Di Komisi Yudisial Review, terhadap pernyataan araksis soal putusan praperadilan oleh Hakim Tunggal Ibu Rita Sweat. Ini kami, melalui kesempatan ini kami minta kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk menaruh perhatian terhadap Hakim-Hakim Nakal yang ada di daerah ini. Ini Hakim-Hakim di daerah ini sepertinya terjun bebas. Berlindung dibalik pandangan hukum. Independensi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Yang unang-unang mengatakan begitu. Independensi Hakim untuk memberikan pandangan hukum tidak bisa diutak-atik oleh siapapun. Betul, tetapi jangan mengamalkan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti yang dilakukan, apalagi Hakim ini hanya memutuskan kasus yang sifatnya administratif. Kasus administratif ini kan berbeda dengan kasus pembuktian. Secara eksepsi dan lain-lain itu ditilai pidana korupsi itu berbeda. Kasus hanya memiliki sebuah administratif itu, sebuah administratif itu berbeda jauh. Nah, ini Hakim yang satu ini mengampaikan bukti yang disita oleh Polda Nus Tenggara Timur. Dengan total kerugian yang disita oleh Polda Nus Tenggara Timur adalah 2 unit mobil. Kemudian dana sebesar 600 juta lebih. Ini mengampaikan itu. Mengampaikan saksi ahli yang dipegang oleh Polda NTT. Mengampaikan P21 yang dikeluarkan oleh kejaksaan tinggi di Tenggara Timur. Hakim kok tidak bisa memperhatikan itu? Dan Hakim kenapa tidak bisa berfiah kepada yang namanya pendegakan untuk memperhantus korupsi? Lebih dari kepada mengembangkan calon-calon koruptor. Ini kan mengasah kukuh daripada para koruptor di daerah ini. Ya, polisi silahkan lu mau tetapkan tersangka, kan nanti kami prah. Kami sudah dapat hakim yang bagus kok. Begitu prah nanti dia kabulkan. Ya, percaya atau tidak Hakim-hakim memberikan keputusan menang terhadap pra-peradilan ini. Dia akan menjadi statatan daripada elit-elit koruptor di daerah ini. Catat baik-baik itu, Ibu Rite itu kalau kita bawa sidang pra-peradilan itu pasti kita menang. Dan itu penisit-penis hukum itu akan menghafal itu Hakim. Larinya akan ke sana nanti. Nah, kalau Hakim model seperti ini saya harap ya sekali lagi dia tidak boleh lari di daerah ini. Mungkin dia pergi di mana kok? Lebih pas. Sudah. Dia tidak boleh ada di sini. Kalau dia ada di sini ini, kan membuat ini penekat korupsi di daerah ini termasuk. Kita sebagai aktivis yang menghafal korupsi ini juga stres hadapi Hakim model begini. Ini yang kita harap seperti itu. Dan kami akan laporkan Hakim ini kepada Komisi Yudisir dan kepada Mahkamah Rukum. Kami sudah punya pengalaman melaporkan dua Hakim yang kami memutuskan. Kasus bebasnya Tanah, Kota Kupang. Kasus Payona Selian, kami punya pengalaman itu. Komisi Yudisir sudah beriksa kami, kami memberikan bukti. Kami memberikan keterangan. Dan ternyata mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengadili kasus Labuan Bado. Kami menyampaikan terima kasih untuk Komisi Yudisir dari pusat. Melalui kesempatan ini. Kami berharap juga untuk KY yang ada di NTT Sabang di Indus Tenggara Timur dan KY yang ada di pusat segera mengambil langkah terhadap Oknum Hakim. Yang memutuskan kasus praperadilan Bawang Merah Melaka. Memberikan itu. Dan meminta rehabilitasi lagi. Ini apa-apaan ini? Memutuskan sebuah kasus itu adalah kasus administratif. Justru memberikan pasal di dalam perintahkan untuk memberikan rehabilitasi kepada para tersangka. Itu kecuali putusan pengadilan di PIKOR. Putusan terakhir sebuah perkara yang menemukan pokok-pokok perkara. Ini putusan administratif. Kalau bisa perintah untuk lakukan rehabilitasi terhadap nama baik para tersangka, dapat hukum dari mana? Jadi kita seperti di Bono-Bonohin saja. Dengan pendenggakan hukum, khususnya Hakim yang kemarin memutuskan perkara ini. Mungkin itu ya yang saya sampaikan kepada teman-teman.